Semua umat Islam pasti mengenal Dajjal Dajjal merupakan musuh besar bagi umat Islam Kehadiran dan kemunculan Dajjal merupakan tanda datangnya hari kiamat Video ini berisikan tentang kisah Dajjal alihi laknat laknatullah anihi sejak ia dilahirkan hingga ia tewas di tangan Nabi Isa dan pasukannya Dalam video ini kita akan mengetahui bagaimana perkembangan Dajjal dari masa ke masa Kita akan mengetahui ketika Dajjal datang pada masa Rasulullah s.a.w Terus ikuti kisah ini sampai akhir supaya tidak sesat Dajjal dilahirkan 100 tahun sebelum dilahirkannya Nabi Musa a.s Ketika kecil Dajjal diberi nama Musa Istilah Musa diambil dari bahasa Mesir artinya terapung Dajjal diberi nama Musa diberi nama terapung Karena pada masa kecilnya ia pernah terapung di atas air Karena desanya dilanda bencana tsunami Dajjal menjalani masa kecilnya di sebuah desa yang bernama Samarroh Atau dikenal dengan Samiroh Pada saat ini wilayah desa Samiroh terletak di negara Palestina Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri Artinya Musa dari negeri Samiroh Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan umat Islam Juga di kalangan Bani Israel Yang pertama adalah Musa bin Imran Yang kita kenal dengan Nabi Musa a.s Yang kedua Musa Samiri a.s Yang merupakan Dajjal dan tentara iblis La'natullah Dajjal terlahir dari keluarga yang menyembah patung sapi Quran menyebutnya dengan nama Ijlu atau anak sapi Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah Maka tidak heran jika Dajjal tumbuh menjadi manusia yang cacat Dajjal memiliki ciri fisik cacat pada mata kirinya Ia berambut keriting dan lebat Pendapat lain mengatakan mata kanan Dajjal buta Ia memiliki perawakan yang pendek Berkaki bengkok Rambutnya keriting Di keningnya atau di jedatnya ada tulisan Kavaro Atau berarti kafir Sejak kelahirannya Dajjal tidak mau menyusu pada ibunya Ia terus menerus tidur sepanjang hari Hal itu mengakibatkan payudara ibunya menjadi pengkak Kemudian menimbulkan rasa panas Dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa Dua bulan kemudian setelah Dajjal lahir Ibunya meninggal dunia Pada saat itulah di negeri Samirah Terjadi kempa yang sangat besar di dasar laut Kempa itu menimbulkan tsunami yang sangat hebat Seluruh negeri itu hancur dilibas banjir Nyaris seluruh penduduk pulau itu tidak ada yang tersisa Atas bencana ini Allah kemudian mengutus Jibril Untuk menyelamatkan bayi Samiri Atau bayi Dajjal Ia diselamatkan Jibril dalam kondisi terapung di atas laut Ia diangkat Kemudian dibawa ke dalam sebuah gua Di sebuah pulau kecil di tengah laut Di dalam gua itu Di tengah pulau terpencil itu Samiri kemudian diurus oleh Malika Jibril Menurut riwayat Samiri diberi air susu dari surga Yang keluar dari jempol Malika Jibril Begitulah hari-hari di masa kecil Samiri atau Dajjal Ia dibesarkan dalam asuhan Raja Malikat Yaitu Malika Jibril AS Banyak pengetahuan yang didapatkan Samiri dari Malika Jibril Di antara pengetahuan itu adalah Setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup Seolah-olah ada ruhnya Karena itu Jibril diberi kelar ruhul kudus Atau ruhul amin Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang yang mati di hadapan Bani Israel Jibril yang membantunya untuk melakukan itu Dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan Pengetahuan Dajjal ini Kelah akan menyesatkan Bani Israel Yaitu umat Nabi Musa AS Mereka menjadi penyembah patung anak sapi dari emas Ketika Nabi Musa beruzlah Atau bersemedi di Gua Tursina Selama 40 hari Kisah ini sangat panjang Dimuat di dalam Quran Surat Toha Pada usia remaja Keluarlah Dajjal atau Samiri dari persembunyiannya Sejak saat itu Samiri punya cita-cita yang sangat aneh Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan Ia ingin manusia menyembahnya Samiri merasa congkak Ia menjadi sombong Seperti itu dikarenakan ia punya keistimewaan Berkat pergaulannya dengan Malika Jibril AS Dajjal kecil bisa menghidupkan apapun yang sudah mati Di samping itu Samiri punya kelabihan dari Allah Berupa beragam keahlian Sehingga ia dapat melakukan sesuatu dengan luar biasa Dajjal juga memiliki kesehatan Dan kekuatan yang sangat sempurna Diriwayatkan Dajjal tidak pernah menjadi tua Dajjal tidak pernah pikun Setiap mencapai usia 100 tahun Ia akan berevolusi Dan menjadi muda kembali Itulah antara lain kelebihan dari Allah Yang diberikan kepada Dajjal Samiri Dalam menjalani masa remajanya Dajjal berinisiatif untuk belajar sihir Kepada guru-guru sihir yang terkenal Dajjal berguru kepada mereka Di antara guru ternama itu Adalah seorang penyihir dari Yaman Yang legendaris pada zamannya Dajjal memilih pergi ke Yaman Karena para guru sihir di Mesir sudah ditaklukannya Setelah menguasai sihir Yaman Dajjal berpindah ke tempat yang lainnya Sehingga karena itulah Hingga kini Dajjal adalah tukang sihir paling hebat Ia tiada tandingnya Ia tidak memiliki lawan di seluruh dunia Ia tidak hanya menyihir dengan ajian gaib semata Melainkan juga dengan komputerisasi Dan keahliannya dalam bidang teknologi Semuanya kini sudah dikuasai oleh Dajjal Pada zaman Nabi Dajjal selalu datang untuk menyesatkan umat para Nabi terdahulu Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Pertama yang disesatkan Dajjal adalah umat Nabi Musa Yaitu Bani Israel Sebelumnya Bani Israel adalah umat yang taat menyembah Allah Suatu ketika Nabi Musa melakukan uzlah Beliau bersemedi menyendiri di Bukit Tursina Dajjal datang kepada Bani Israel Kemudian memperdaya mereka Sehingga mereka beralih menyembah patung sapi yang terbuat dari emas Padahal pada saat itu Masih ada Nabi Harun Yang mendampingi Bani Israel Selama kepergian Nabi Musa AS Kemudian pada zaman Nabi Isa Dajjal datang lagi Akan tetapi kedatangannya terdeksi oleh murid-murid Nabi Isa Sampai akhirnya Dajjal berakhir diusir oleh Nabi Isa dan pasukannya Namun kemudian setelah itu Nabi Isa diselamatkan dan diangkat oleh Allah saat berusia 33 tahun Dajjal berhasil mengobrak-ngabrik ajaran Nabi Isa Mayoritas Bani Israel setelah tidak adanya Nabi Isa Mereka tidak lagi menyembah Allah Mereka menciptakan konsep tiga Tuhan Atau disebut Trinitas Mereka melayani peleburan dosa Mereka meniedakan tradisi hitam atau sunat bagi anak laki-laki Kemudian menghalalkan babi Membolehkan riba Dan mengubah ajaran Nabi Isa Samiri atau Dajjal menyebarkan ajaran sesat Melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus atau Saul Kemudian Saul mengaku dirinya sebagai rosul Dalam sejarahnya Saul merupakan musuh Nabi Isa Sama seperti Samiri Saul dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi Yang menyembah anak sapi Paulus atau Saul adalah seorang filsuf pagan Yang mematukan antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi Kelak, Saul tidak hanya mensintesakan dua ajaran itu Tetapi lebih jauh ia membuat sintesa dengan ajaran-ajaran di timur dekat Dan wilayah bulan sabit yang subur Tidak hanya itu Saul juga membuat gereja-gereja di seluruh dunia Ini adalah cikal bakal katolikisme Atau katolik secara harfiah artinya dunia Pada zaman Rasulullah SAW Dajjal pernah menampakkan sosoknya kepada para sahabat Namun dia tidak berani menampakkan wajahnya kepada Rasulullah Pada suatu ketika Rasulullah SAW berkisah kepada para sahabat Kisah itu adalah tentang pertemuan seorang sahabat nabi yang bernama Tamim Ad-Dari Rasulullah berkata bahwa Tamim bercerita suatu ketika dirinya menaiki kapal laut Ia bersama 30 orang dari kapilah Lahm dan Judzam Selama satu bulan lamanya Mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah laut Saat itu masuk waktu menjelang matahari terbenam Atau masuk waktu mahrib Mereka turun kemudian duduk tidak jauh dari kapal Beberapa waktu kemudian Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam pulau Kemudian mereka menjumpai sebuah hewan Hewan itu berbulu sangat lebat Saking lebatnya bulu hewan itu Mereka tidak tahu Mereka tidak bisa membedakan Mana kemaluan binatang itu Dan mana duburnya Hewan itu menunjukkan gelagat yang aneh Seakan-akan dia akan berbicara Kemudian rombongan Tamim berkata kepada hewan itu Celakalah Hewan apakah engkau? Anehnya hewan itu bisa menjawab Aku adalah Al-Jasasah Mereka kembali bertanya Apa itu Cesasah? Ternyata hewan itu menjawab lagi Pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja Sebab di sana ia merindukan kabar kalian Setelah hewan itu menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki Rombongan Tamim segera menjadi takut Jangan-jangan hewan itu adalah setan Meskipun demikian Mereka penasaran Mereka kemudian pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi Begitu sampai di lokasi Ternyata benar Di situ ada sebuah gereja Kemudian mereka masuk ke dalam Di sana sudah ada sosok manusia yang sangat besar Itu adalah manusia terbesar sejauh yang pernah mereka lihat Dia diikat dengan sangat kuat Kedua tangannya disimpan di tengkuknya Dari kedua lututnya sampai mata kakinya Diikat dengan besi yang sangat besar Kemudian rombongan Tamim berkata kepada orang itu Siapakah kamu? Kemudian manusia raksasa itu menjawab Kalian sudah mengetahui kabar tentangku Sekarang sampaikanlah kepadaku Siapakah kalian? Kemudian rombongan Tamim Adhari menjawab Kami adalah orang Arab Kami berlayar dengan sebuah kapal Tiba-tiba kapal kami dihadang ombak dan gelombang Kami terombang ambing selama satu bulan Sampai akhirnya kami berlabuh di pulau ini Kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya Hewan itu kemudian meminta kami untuk menemuimu di sini Sebab katanya kamu merindukan kabar kami Sehingga kami segera menemuimu Laki-laki itu kemudian berkata Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma paisan Tamim Adhari kemudian balik bertanya Tentang apa yang kamu tanyakan tentang kurma paisan itu? Orang itu kemudian berkata Yang aku tanyakan kepada kalian Apakah kurma itu masih berbuah saat ini? Kemudian kami menjawab Masih Orang itu menunjukkan kekecewaan Andai saja kurma itu tidak berbuah lagi Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang danau At-Tobariyah Kemudian kami bertanya lagi Tentang apa yang kau tanyakan tentang danau At-Tobariyah? Apakah ia masih terisi air? Kemudian kami menjawab Ya danau itu masih banyak airnya Kembali orang itu tampak kecewa Ah andai saja air danau itu sudah mau kering Kata laki-laki itu Kemudian laki-laki itu kembali bertanya Sekarang kabarkanlah kepadaku tentang sumur Zuhur Tentang apa yang ingin kau tanyakan tentang sumur itu? Tanya Tamim dan pasukannya Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumur itu? Rombongan Tamim Adhari kemudian menjawab Masih Bahkan airnya masih banyak Dan para penduduk masih berladang dengan airnya Laki dalam gereja itu kembali menunjukkan kekecewaannya Kemudian ia menanyakan pertanyaan lain Kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab Apakah yang dilakukan oleh nabi itu? Apakah dia lahir di Mekah dan kemudian hijrah ke Madinah? Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab sendiri? Kemudian Tamim menjawab Ya betul Pertanyaanmu itu betul semua Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kemudian kawan-kawan Tamim Adhari mengabarkan sejelas-jelasnya Bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab Ia ditaati oleh mereka saat itu Kemudian si laki-laki misterius itu bertanya lagi Apakah benar nabi itu ditaati oleh kaumnya? Kemudian Tamim Adhari menjawab Ya benar Nabi itu lebih bagus bagi mereka Jika mereka menaatinya Kata laki-laki misterius itu Karena itu dia memberitahu kalian tentangku Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal Kata laki-laki misterius itu Rombongan Tamim terperanjat Mereka kaget Kemudian laki-laki misterius itu berkata lagi Aku hampir diizinkan keluar Setelah keluar aku akan berjalan di muka bumi Tidaklah aku biarkan satu kampung pun terlewati Semua tempat akan aku singgahi dalam waktu 40 hari Selain kota Mekah dan Madinah Kota Mekah dan kota Madinah diharamkan bagiku Setiap kali aku akan masuk ke dalam kota itu Aku akan menghadapi satu malaikat Dengan pedang terbungkus sarung di tangannya Pedang itu akan ditusukkan untuk menghalangiku Setiap jalan di bukit yang ada di kota Mekah dan Madinah Akan ada malaikat yang menjaganya Kata laki-laki menyeramkan itu Ketika itu Rasulullah bercerita Sambil mengetuk mimbar dengan tongkat Rasulullah bersabda Ini baik, ini baik, ini baik Sebanyak tiga kali Maksudnya yang baik adalah kota Madinah Rasulullah berkata kepada para sahabat Bukankah aku telah menyampaikan hal ini kepada kalian Para sahabat kemudian menjawab Iya benar ya Rasulullah Kemudian Rasulullah kembali bersabda Sungguh mengagumkan cerita Tamim ini Maksud Rasulullah adalah cerita pertemuan Tamim dengan Dejal Rasulullah kemudian melanjutkan Cerita Tamim sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian Tentang Dejal, tentang Mekah, dan tentang Madinah Ingatlah Dejal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman Ia datang dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur Rasulullah mengatakan demikian Sambil memberi isyarat ke arah timur Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Kelak menjelang hari kiamat Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin Pertama kalinya mereka akan menaklukkan Mekah Yang kini dikuasai oleh Wahhabisme Salafisme Yaitu suatu gerakan yang banyak memecah kaum muslimin Daripada mempersatukan umat Islam Suatu gerakan yang banyak mengeluarkan umat Islam dari agama Islam Yaitu dengan cara menuduh mereka melakukan bid'ah Semua orang yang di luar golongannya disebut bid'ah Bahkan disebut kafir Setelah menaklukkan Wahhabi dan Salafi di Jazirah Arab Imam Mahdi akan menaklukkan Persia Bahkan Dajjal Kelak akan keluar dari negeri Persia Yakni di negara bagian Isfahan Kemudian setelah Persia Turki sekuler akan menjadi sasaran selanjutnya Di dalam struktur Masonik internasional Turki dimasukkan sebagai suku ke-13 dari Ras Yahudi Kita tidak tahu persis Ras Yahudi yang jumlahnya 12 Akan tetapi nanti akan menjadi 13 Setelah mendapatkan tambahan dari Ras Bangsa Turki Setelah menaklukkan Turki sekuler India menjadi target selanjutnya Ini adalah pusat kegelapan dunia di zaman modern Saat orang telah meninggalkan menyembah pada binatang India masih menyembah binatang Sapi, monyet, dan ular diakini sebagai Tuhan mereka Kalau saja tidak ada orang-orang yang berdakwah India merupakan miniatur bangsa kuno di abad modern Suatu saat nanti pada masa Imam Mahdi Satu miliar penduduk India akan masuk Islam Target selanjutnya adalah bangsa Kiroman Demikianlah Nabi Muhammad menyebutnya Nabi menyebutkan ciri-ciri orang Kirman adalah bermata sipit Ini mengisyaratkan kepada bangsa-bangsa yang berada di Asia Timur Seperti China, Jepang, Mongol, Korea, dan termasuk Indonesia Karena Indonesia secara giniologis berasal dari China Hanya kulitnya saja yang berbeda Karena perbedaan iklim antara Asia Timur dengan Asia Tenggara Pada dasarnya, keduanya adalah sama Akhirnya, Imam Mahdi dengan dibantu oleh Nabi Isa bin Maryam Akan mendatangi Roma Yaitu pusat katolik dan pusat bid'ah dalam tradisi agama Abraham Atau agama Nabi Ibrahim Pada saat inilah, Nabi Isa dan kaum muslimin yang beriman Akan menghancurkan salib sebagai simbol kemusyrikan Dan merupakan bid'ah besar dalam tradisi agama Abraham Selain itu, akan memusnahkan babi yang pernah dihalalkan oleh Paulus Pada saat inilah, seluruh orang-orang Nasrani akan berduyun-duyun masuk Islam Setelah peristiwa ini, manusia akan terbagi dua Yaitu Islam dan Yahudi Mengapa demikian? Karena seluruh manusia telah memeluk Islam Kecuali bangsa Yahudi Bangsa yang kini tidak lebih dari 12 juta ini Memilih mati daripada harus memeluk Islam Akhirnya, mereka dihabisi oleh kaum muslimin tanpa terkecuali Kaum Yahudi akan lari terbirit-birit Mereka bersembunyi di balik pebatuan dan pepohonan Pada saat itu, batu dan pohon akan memberitahukan tempat persembunyian orang Yahudi Kecuali satu pohon, yaitu pohon Gorkot Itu merupakan pohonnya orang Yahudi Pada penaklukan Roma, Dajjal akan keluar dari persembunyiannya Disebutkan bahwa Dajjal akan keluar bersama 70 ribu pasukan Yahudi di Isbaan Dajjal akan menyerang Syam atau Palestina Kemudian berambisi menghancurkan pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa Pada waktu itu, setelah sholat subuh Jamaah masjid yang dipimpin oleh Al-Mahdi keluar Sementara Dajjal bermaksud menyerang mereka Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Dajjal Kedua pasukan itu kemudian berperang Ketika pasukan Yahudi mulai keteteran Dajjal bermaksud melarikan diri Namun ia kepergau oleh Nabi Isa bin Maryam di gerbang Lut, Palestina Pada saat berhadapan dengan Nabi Isa AS Tubuh Dajjal mendadak leleh seperti lilin yang dibakar oleh api Atau dalam riwayat lain seperti garam yang terkena air Tubuh Dajjal hancur Maka setelah itu, musnahlah Dajjal Sejarah Dajjal sudah habis Sejarah Dajjal yang bercokol Membuat fitnah dan pitah selama lebih dari 4.500 tahun Sudah berakhir Setelah terbunuhnya Dajjal Dunia akan aman dan damai Manusia dipenuhi dengan kemakmuran Mereka hidup kaya raya Kaya dengan materi Kaya dengan kehidupan spiritual Mereka hidup dalam puncak keimanan kepada Allah SWT Sementara dunia dipimpin oleh pemimpin yang adil Pemimpin yang kuat dan saleh Pemimpin itu bernama Al-Mahdi Dia adalah khalifah terakhir kaum muslimin Dan juga pemimpin dunia Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah Dajjal Dan fitnah para pasukannya